Jadi saya lanjutkan dengan tahapan berikutnya ya. Jadi ini adalah contoh proses pengunduhan menggunakan skrip yang tadi ya. Jadi ketika kita gunakan metadata download, data download ya, download skrip. Nanti akan dimintakan username dan password. Dan penggunaan skrip ini akan bermanfaat apabila data yang kita akan unduh ini seperti yang tadi saya sampaikan lebih dari misalnya puluhan atau ratusan ya. Kalau secara manual kita bisa download ini walaupun tadi saya contohkan gagal ya disini, timeout. Entah mengapa. Ini saya putuskan menggunakan python link. Nah ini adalah contoh rekamannya. Jadi datanya diunduh dalam waktu... Berapa nih? Untuk saat... Ya ini yang pertama 1,1 giga itu dalam 7.35 detik dan selanjutnya. Dan ini adalah datanya. Dan data akan diunduh di mana terminal atau command line ini berada. Ini ada di desktop. Ini adalah datanya. Nah saya akan pindahkan data ini ke... Ke pasar ya. Kemudian kita lihat isi dari data tersebut. Kita ekstrak. Ini proses berjalan ya. Nah ini adalah format CEOS ya. CEOS ya. Nanti kita akan gunakan snap untuk melihat datanya seperti apa. Saya ekstrak juga level 1,0. Kemudian kita ekstrak level... 1,5. Jadi level 1,5 sudah terekstrak. Ini adalah format data CEOS ya. Kita coba gunakan snap. Kita import... Data menggunakan... SarSensors... Alos Palsar CEOS. Level 1,5. Ini data sudah terimpor. Kemudian untuk menampilkannya. Kita klik dua kali di sini. Oke. Sepertinya level 1,0 dan 1,1 sudah selesai di ekstrak juga. Ini adalah contoh data Alos Palsar untuk wilayah Semarang ya. Kita bisa import juga. SarSensor untuk level 1,1. Kita lihat bedanya ya. Di sini level 1,1 datanya adalah data kompleks ya. Data real dan data imaginary. Kalau di 1,5, 1,5 ini 1,5 adalah data intensity saja. Tidak memiliki data fase. Tapi kalau 1,1 dia memiliki data fase yang akan kita perlukan untuk melakukan proses insert. Ini adalah HV. Kita coba lihat. HV juga. Sebagai. sebagai informasi untuk proses membuka data di snap ini membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup nah ini ini adalah data satu-satu jadi dia seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya tentang slant range dan azimuth range slant range nya ini kemudian ini adalah azimuth range jadi masih belum seperti yang kita lihat di dunia nyata ya berbeda dengan level 1.5 jadi ini rasio nya sudah sudah pixel nya berbentuk bojur sangkar ya satu pixel ini kita bisa lihat di biasanya sih di metadata ini adalah level 1.5 standard geocoded image range range spacing nya azimuth ini 12.5 dan slant range 12.5 sedangkan kalau kita lihat metadata dari level 1.1 range spacing nya 9 meter azimuth spacing nya 3 ya jadi 1 bonding 3 jadi datanya belum mudah untuk dilihat ya nah yang terakhir adalah kita ingin coba import data level 1.0 kita lihat ya nah ternyata alos level 0 products are not supported biasanya kita bisa gunakan apa ya ini sangat jarang ya yang mendukung level 0 karena memang membutuhkan teknik pengolahan data yang lebih sulit mungkin GMT SAR mampu melakukan itu untuk sementara kita skip dulu bagaimana melihat karena kira tidak akan dapat melihat bentuknya ya untuk level 0 level 1.0 tidak seperti ini jadi yang umum kita gunakan ada level 1.5 dan level 1.1 nah ini adalah data pasar nah selanjutnya silahkan unduh data Sentinel ya mungkin bisa juga menggunakan ini kemudian ya kita gunakan saja tahun terakhir ya Januari kemudian end date nya 2020 supaya tidak terlalu susah satu bulan saja ini juga sudah ada banyak ya search ini ada beberapa scene oke filter nya file type ada single look complex ya kalau di Sentinel isilahnya L1 single look complex kalau di pasar level 1 point 1 single look complex kemudian level 0 level 1.0 di pasar kemudian untuk di Sentinel level 1 adalah GRD Januari single look complex slc 3,5 giga ini cukup besar ya saya tidak akan contohkan untuk mengunduh sekarang nanti saya unduh kemudian nanti akan ditampilkan di sesi berikutnya kemudian kemudian biasanya lagi man ya GRD atau filter nya saya ubah dulu deh GRD search untuk data GRD ini mencakup wilayah Semarang ini secara apa ya visual dia terbalik ya lautnya kan disini di utara kalau disini lautnya di selatan jangan khawatir kalau ini ini tergantung dari ini descending ya descending ini terbalik timur dan baratnya kalau ini sepertinya ascending ya ascending dari bawah ke atas dari selatan ke utara ya arah orbitnya dan ukurannya rata-rata sekitar 1 GB dan saya tidak akan rekam sekarang ya saya akan unduh kemudian nanti kita akan lihat data sentinel 1 dan dibandingkan dengan data pasar jadi terkait dengan kuliah kita akan coba mengenal tipe-tipe radar ya tipe-tipe data SAR yang menggunakan gelombang C dan L jadi ada beberapa tipe panjang gelombang L itu untuk palsar umumnya face array L-band palsar face array L-band SAR palsar kemudian sentinel itu adalah panjang gelombang C kemudian terasar saya tidak tahu dimana kita dapat mengunduh data terasar terasar itu gelombang X X-band radar saat juga sepertinya X-band atau C-band ternyata radar saat nah ini kita bisa juga coba lihat R-sip nya ternyata ada data radar saat juga untuk wilayah Semarang kemudian Jers ini juga dari Jepang dari Jaksa L-band juga nanti kita lihat bedanya data dari L-band dan dari C-band oke mungkin itu untuk sesi kali ini saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk melihat data Sentinel 1 di Snap terima kasih terima 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 kasih.